Pihak Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penjualan ginjal skala internasional. Dalam pengungkapan kejahatan tersebut, polisi menangkap 12 tersangka kasus penjualan ginjal internasional yang sebelumnya sempat viral di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dijelaskan Karyoto, belasan tersangka yang ditangkap berasal dari berbagai latar belakang, baik dari sindikit, luar sindikat, hingga instansi perdagangan internasional. Bahkan kata Karyoto, ada pula oknum anggota Polri, yakni Aibdaem yang turut terlibat dalam kasus penjualan ginjal jaringan internasional ini. Lebih lanjut Karyoto mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi membeberkan alasan calon pendonor ginjal. Henki mengatakan bahwa calon pendonor ginjal berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. Menurut Henki, salah satu calon pendonor ginjal memiliki gelar S2 lulusan di salah satu universitas ternama di Indonesia. Selain itu, ada juga calon pendonor bekerja sebagai buruh hingga sekuriti. Para calon pendonor mau menjual ginjalnya karena kesulitan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Henki berujar menuturkan dari 12 tersangka yang ditangkap, 10 orang di antaranya merupakan bagian dari sindikat, serta 9 orang adalah mantan pendonor. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, soal jual beli organ ginjal di Perumvila Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sudah di tahap penyidikan. Demikian pernyataan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudowisnu Andiko, dalam keterangannya pada Selasa, 11 Juli 2023. Dengan naik ke tahap penyidikan, artinya polisi memiliki cukup bukti terkait ada dugaan pelanggaran pidana. Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait penanganan kasus tersebut. Truno Yudowisnu hanya meminta untuk menunggu proses penegakan hukum sampai rampung. Polda Metro Jaya, tambah ekskabit Humas Polda Jawa Barat itu, memastikan serangkaian kegiatan penyidikan tetap konsisten dan komitmen dilakukan dengan metode scientific crime investigation serta kolaborasi inter maupun antar profesi. Terima kasih telah menonton!